hai oke teman-teman selamat datang kembali channel saya Oke welcome ya oke sekarang kita enggak video unboxing lagi dan enggak video terentu lagi kita istirahat dari kedua itu dan kita akan main game horror lagi guys maaf ya kalau game horror aku mainin berbeda nah untuk game ice horror game yang dulu saya mainin mau maaf saya enggak belum sempat ngelanjutin sama game Minecraft juga saya belum sempat ngelanjutin nah kali ini saya ingin bermain game pedul hororos escape lagi ya Nah kenapa saya main game ini lagi katanya disini ada debat ending ya kemarin saya akan dapat ending yang kita bisa berhasil keluar dari rumah ini nah batinnya katanya kita itu dibunuh sama si bonekanya guys nah saya dengar kata-kata itu terus menarik ya kayak saya pingin main lagi itu karena ada juga misteri yang belum saya ungkap ya di game ini Oke ini kedua kalinya saya saya main game ini dan dukung saya ya dengan cara subscribe channel ini dan like videonya ya oke tanpa berlama-lama kita langsung main aja deh play hai 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 Oke Hai bentar saya siapkan posisi oke oke seperti biasa kita spawn disini seperti biasa ini tidak bisa dibuka ada foto dan boneka Oke bonekanya ini aslinya ini menyambut kita dari nah sebentar saya jelasin ya bonekanya itu menyambut kita waktu kita baru ngelihat dia oke seperti disambut gitulah Oke rumahnya bagus hai 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 oke kita lewat jalan kanan dan kita pilih pintu kiri kemarin kan kita pilih pintu kanan sekarang kiri kita coba coba pilih pintu kiri masih biasa lagunya ini yang bikin enak temen ini lagunya bikin kita relax bikin kita enggak deg-degan untuk kalau mau main game horror ini jadi game ini cukup baik ya untuk teman-teman yang takut sama game horror Oke seperti biasa seperti biasa pintu kebuka dan semuanya berbanding Oke nah pintunya ini saya lupa jelasin pintunya ini agak aneh pintunya ini ya tadi bisa tutup tadi kalau tutup kalau kita buka dari luar sini buka ke dalam kita tutup kita buka dari dalam buka buka keluar engselnya gimana ini ya bonekanya masih diem seperti biasa jam 12 malam Oke kita lewat pintu kiri lagi iklan Oke eh masih iklan silang Oke saya tebak bonekanya hilang betul kan saya udah sedikit cepat apal sih jalan cerita game ini Oke seperti biasa kita dapat foto keluarga oke lewat kanan coba seperti biasa kita ketemu boneka kemarin saya ketemu lewat sana sekarang kita ketemu lewat sini guys dan kalau kemarin saya lewat pintu kanan sini kemarin ya saya lewat pintu kanan sebelah sini di video yang lalu sekarang kita lewat pintu kiri di tempat bonekanya ini apa yang terjadi ini kita lihat Oke seperti biasa mendapati kegelapan yang mengerikan saya keraskan volumenya ya denger nggak oke seperti biasa kita harus masuk ke tempat cahaya ini suara teriakan itu katanya itu suara teriakan amarah si bonekanya bonekanya emosi marah atau memang suara korban yang dibunuh sama si boneka itu ya nggak tahu sih yang mana jaman scare guys get out get out suruh keluar tapi pintu keterkunci parah tuh parah nggak tuh lewat sini ya coba anjir kok kotor gini temboknya guys kelihatannya kalau pintu kiri guys saya lupa jelasin ya eh saya lupa jelasin katanya kalau mau dapet bad ending caranya kalian harus eh ngumpulin foto kurang dari lima jadi kalian nggak usah ngumpulin lima foto kalau enggak kalian jalan-jalan doang kalian enggak mau ngumpulin foto atau enggak kalian mengumpulin foto kurang dari lima atau kurang dari empat kalian bisa dapet bad ending di akhir game katanya sih oke loh hei disitu biasanya ada foto kenapa sekarang nggak ada guys kenapa gitu loh aku juga kurang tahu mungkin karena aku lewat pintu kiri ya biarin lah Oke ada suara anak kecil oke ini katanya suara anak kecil yang nangis dan nangis disiksa sama si boneka si boneka nya mungkin ya mungkin aku nggak tahu serem cuy wow oh my god oh my sebelumnya di game sebelumnya di gameplay sebelumnya waktu main game ini sebelumnya itu saya lewat pintu kanan nggak ada kayak ginian sekarang saya lewat pintu kiri oh aduh apa ini devil Oh iblis I will eat you Oke kita mau dimakan sama dia kita mau dimakan sama si bonekanya Oh my god astaghfirullahaladzim lambang iblis teman-teman sekte ini lambang sekte iblis kalian coba cari di Google ada kok ICU kita dia ngeliat kita dan disini ada darah ini nggak bener ini ini nggak bener hahaha bad blood oke bad blood darah buruk Oh my god come to hell ayo ke neraka datang ke neraka Oh my god dia beneran iblis deho Oh lambang iblis temen-temen you are food kita makanan hit you dia mau mengemakan teman-temen kita Oh my god iya kan iblis kan astaghfirullahaladzim 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 apa itu lambang iblis death mati lambang iblis you will die soon Oh my god Oh ada mayat temen-temen mungkin ini mungkin tadi suara-suara yang seperti orang apa itu membunuh korban mungkin bonekanya itu ya lagi menikam orang terus mayatnya diletakkan disini Oh my god dia itu aduh sukanya nikam temen-temen lambang iblis just die just die just die Oh my god do you like billy kamu suka kamu suka billy Oh my god i hear you aku mendengarmu you like billy oke kita lewat sini ini terlalu serem oke pintu itu ada lampu yang tadi di awal game bergedip itu tadi ada lampu yang di awal game kan enggak bergedip tapi sekarang bergedip ini kok gamenya agak berbeda ya sekarang ya tadi kan enggak seperti ini perasaan tuh kan lampu di atas juga gedip ada suara step ada suara step dibelakangku ada suara step dibelakangku wof oh my god ini beda banget gameplaynya bener beda ini aduh gua ini barusan dapet masih dapet satu foto foto kedua nggak tahu ada dimana aduh aduh boneka ini deh oh my god oh dia ngikutin kita temen-temen dia itu ikut-ikut kita waduh parah sih oh ngilang aduh disini lagi dong ini beneran mirip kayak uji nyali ya beneran ini menurut saya mirip uji nyali oke ada step lagi suara step lagi oke dia disitu oh my god ikut-ikut kita dong oke ini dia foto yang ketiga loh masih dapet dua foto ini foto yang ketiga aduh foto kedua dimana ini aduh kayaknya hilang deh aduh ada boneka oh dan aduh 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 ngikutin kita sampai kesini dong please 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 jangan ikuti please please gua baco loh nanti loh jangan-jangan dia mau nikam kita deh keluar 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 oke kita balik lagi kesini dan oke itu dia matanya merah guys temen-temen tahu nggak salah satu temen-temen yang nonton disini ini tahu nggak game ya niri nosutoka itu semacam game horror tapi kita itu nanti kejar oleh pembunuh ya semacam psikopat tapi psikopatnya itu dari Jepang guys laki dan perempuan kita bisa pilih musuhnya itu kan di game itu nah di game itu kan kedua pembunuhnya itu matanya merah sama seperti si ini guys pilih doll ini guys matanya merah oke yang tahu game itu yang tahu game yang niri nosutoka komen ya di kolom komentar saya tungguin oh my seperti biasa guys ada jumpscare kebuka nah tadi galak sekarang normal dasar oke balik lagi kesini oke seperti biasa guys tuh kan ada foto seperti biasa seperti biasa guys ketika kita menengok ke atas wah kita diliatin dan btw sorry ya kalau aku ngomongnya terbelit-belit karena aku katanya itu menderita penyakit cluttering jadi kalau ngomong itu susah gitu loh kayak kesusahan ngomong gitu penyakit kesusahan bicara sejak kecil tuh saya ada itu penyakit jadi makanya ya kalau lihat konten-konten video saya itu saya ngomongnya agak gak jelas ya makanya gak apa-apa temen-temen ya kalau saya ngomongnya gak jelas karena saya kena menderita penyakit susah bicara ya kayaknya sih gak tahu juga oke foto keempat kita masih dapet 3 foto wadah wadah foto kedua dimana ini jangan-jangan kalau kita gak dapet foto gak dapet 5 foto jangan-jangan kita dapet bad ending aduh gak usah pikirin deh eh ntar-ntar ini lukisannya tadi disini sekarang pindah disini tapi kosong gak ada gambarnya oh my god tuh kan masih kosong kosong lukisannya belum ada apa-apanya kosong oke ini sudah ada lukisannya dan pasti dibalik pintu ada jumpscare saya sudah tahu karena saya kemarin kan udah mainin udah ada videonya kan hmm kita lewat sini aja lah oh my god lihat ini lampunya miring lampu yang sebelah sini gak ada lukisannya juga gak ada oh oh jatuh ini oh my god sampah ini ada sampah kerdus kok jadi kotor gini lampu pada jatuh oh my god jam rusak waduh saya yang berantakan jatuh jatuh dan rumahnya juga kotor loh wah dasar si boneka ini oke seperti biasa ada di terakhir game di akhir game ini ada suara kayak tidak barang dirusak gitu ya ternyata suaranya asalnya dari sini loh ya nah foto kelima masih dapat empat foto waduh foto kedua dimana ini itu dia si bilidol lagi megang pisau wow ngeri banget ya langsung aja kita lewat sini nah gini dong terang tenang deh jadinya oke kita ini temen-temen dapat kunci pintu keluar sip master key gak ada apa-apa gak ada apa-apa kan gak ada kita keluar deh keluar wuuu wah oh my god wuuu bawa pisau dong dia bawa pisau dong si bonekanya aduh you die kita mati ya ditikam si bonekanya pakai pisau yun fortune natalie you can reveal the true story of this house evil billy didn't leave you out and your body will never be found goodbye oh my god nah itu tadi itu bad ending ya you die kita mati kamu mati ya nah kita mati dibunuh si boneka nah dapat bad ending nih guys nah berarti bad endingnya itu kalian harus ngumpulin kurang dari 5 foto nah kan kita kan tugaskan ngumpulkan 5 foto ya kalau kita kita ngumpulkan kurang atau bener-bener gak ngumpulin sama sekali ini jadinya kita dibunuh si bonekanya waktu mau keluar rumah oke menu akhirnya misteri terungkap atau dan saya dapat gameplay yang berbeda dapat sesuatu yang berbeda dalamnya dan dapat juga bad ending wah oke temen-temen yang yang sudah nonton video ini ya silahkan like jika suka dan dislike jika gak suka dan mohon maaf kalau saya ngomongnya agak gak jelas dan terbelit-belit oke yang suka non-fit channel ini silahkan subscribe please subscribe kalau gak kalian akan tahu akibatnya bercanda guys bercanda bercanda ok and see you next video bye bye